kemudian satu lembar EKG, kemudian dengan gambaran fototorak, terus dia bilang dia punya tugas bingung menghubungkan antara fototorak dengan EKG jadi ya saya berinisiatif biar si Aldi gak bingung, sama teman-teman yang lain gak bingung kita sama-sama belajar aja ya, biar kita mengerti saya sudah buatkan, cepet-cepetan yang buatkan itunya apa? buatkan powerpointnya di salah-salah kesibukan jadi sempat operasi juga praktek jadi ya saya sih belum pernah melihat ada materi ini ya, materi yang hubungkan antara fototorak dengan EKG karena sebenarnya dua-duanya berbeda tapi dua-duanya pemeriksaan penunjang kita kait-kaitkan mungkin bisa ya saya coba kait-kaitkan aja mudah-mudahan teman-teman bisa lebih paham kita sudah berberapa ya jadi partisipan sudah 65 kita tunggu sampai berapa ya 75 lah baru kita mulai suara saya kedengeran gak ya? kalau kedengeran tolong di chat boleh gak ya? oke, tulis nama sama sama asal boleh gak ya? biar saya tahu biar kita kenalan lagi disini oke, kedengeran boleh ketik nama dengan alamat sekarang di mana? bukan alamat, apa ya? asal, asal, asal ya, dari dokter Lang di Sukabumi makasih dok ada di Kurniawan, di Manado tetangga kita saya di Makassar di Gladys, di Banjarmasin salam kenal Gladys Adrian Rey dari Bali oh jauh ya, Bali ya Sanglah, Sanglah saya pernah stase di Sanglah Samarinda hadir si dokter Diani Cita Mayasari Samarinda saya pernah hampir setahun malah di Abdul Wahab Syahrani dokter Diani ada dari Medan Nur Fadillah Medan rumah sakitnya bagus ya ada rumah sakit swasta di dekat mal itu apa yang namanya ya lupa aku ada Satria dari Palu di Palu belum ada BTKV di Malang di Malang udah ada 1, 2, 3, 4 orang BTKV di Ambon Yudi Patimura Ambon di Ambon belum ada BTKV Dewi, Amelia di Samarinda Rahmi di Medan Wira di Medan Enda di Palu di Magelang oh ya Magelang ada yang di Goa tetangga kita Andi Asliyawati ada yang di Batam di Batam ada Dr. BTKV namanya Dr. Victor Jesron Nababan ada 1 orang kakak kelas saya Alfia di Palembang dari Atap Sumatera Kabupaten Kerinci Akbar Satria Ilham wah ya salam kenal ya Mika, Meli Kevin, Manado ada Nomi Sania dari Jakarta Cilegon, Pontianak Jogja Sukma halo Sukma Sukma dimana? di Makassar Vini Jayapura Jelita di Pekanbaru NTT Kuningan belum ada BTKV oh belum ada ya di Kuningan ya oke Putri di Malang kita dah sudah 93 orang jadi bahasanya santai aja ya nanti juga kalau misalnya ada yang bertanya saya perkenalkan kalaupun ada pertanyaan yang gak bisa saya jawab pertama ya saya bukan dokter kardiologi ya jadi mungkin mata saya tidak akan setajam teman-teman sejawat kardiologi untuk melihat EKG yang kedua saya bukan dokter radiologi saya bukan dokter radiologi saya klinisi saya ahli bedah ahli bedah TKV ya kalau foto torak bolehlah diadu dengan teman sejawat radiologi tapi kalau EKG mungkin teman sejawat kardio matanya mungkin jauh lebih baik ya dari saya terus apa namanya ada tuh grup satu hari satu EKG di dokter siapa tuh ya bagus kalian harus ikut tuh satu hari satu EKG biar memelati kenapa? dokter Yusuf susenong ya dokter Yusuf disitu ada banyak ada beberapa teman saya yang jadi narasumber tuh yang ngasih-ngasih apa ngasih-ngasih materi dokter Refi ada disitu dokter siapa lagi ya ada beberapa tuh disitu teman saya jadi menurut saya kalian harus masuk disitu kalau udah masuk ya rajin menyimak karena rajin latihan pasti bisa saya share screen dulu materinya singkat aja ya jadi saya coba saya coba menghubungkan tadi ada pertanyaan ya si Aldi Aldi sudah masuk belum? Aldi ngomong dong iya si Aldi jadi pada prinsipnya EKG dan fototorak ini apakah ada hubungan antara EKG dan fototorak? jawabannya kalau secara secara pribadi nggak ada ya karena emang beda pemeriksaannya satu pemeriksaannya pakai sadapan ada precordial lits ada limbs lits pakai ada mesin EKG satunya di foto jadi nggak ada hubungannya sebenarnya cuman ya karena pasiennya sama misalnya bisa aja ada kesamaan dan ada kecocok-cocokan dari kedua hasil itu jadi saya coba saya coba membandingkannya melihat perbandingan antara kita lihat perbandingan antara EKG dengan fototorak nantinya nah EKG dan fototorak hanya pemeriksaan penunjang jadi ya tadi sudah saya jelaskan jadi EKG ini dan fototorak hanya pemeriksaan penunjang kita kita bukan menterapi EKG atau chest x-ray jadi kita tidak melakukan terapi terhadap fototorak atau terapi terhadap EKG kenapa? karena kita ini dokter dan dokter adalah melakukan terapi terhadap pasien bukan terhadap penyakitnya bukan terhadap fotonya bukan terhadap EKG-nya tapi kita terapi pasiennya we treat the patient not the hello ya bisa yang lain tolong di ini Min Min tolong di mute yang lain ya kemudian mungkin semua udah tau ya sebenarnya dasar-dasarnya itu ada di segi tiga eight hopen eight hopen triangel jadi kita pasang lid di tangan kanan kita pasang lid di tangan kiri kita pasang lid di kaki nah resultansi gaya dari kanan ke kiri itu namanya satu dari kanan ke kaki namanya dua dari kiri ke kaki namanya tiga ini namanya resultansi gaya resultansi gaya jadi arah-arah arah-arah aksis dari kanan ke kiri satu dari kanan ke kaki dua dari kiri ke kaki tiga ini yang perlu kalian pahami jadi muncul APR APL APF nah coba kalian lihat jantung aksisnya seperti ini jadi aksisnya seperti aksis jantung itu mengarah dari kanan atas ke ini kanan ya kiri atas ini kanan atas ke kiri kiri bawah pasien nah dari kanan atas ke kiri bawah ini kan kita lihat jantung ya jantung bentuk jadi aksis jantung itu seperti ini dari kanan atas ke kiri bawah jadi kalau kalian lihat gaya seperti ini apa namanya aksis seperti ini maka coba teman-teman pikir bahwa yang manakah nanti lead yang akan searah dengan jantung makanya lead yang searah dengan jantung adalah yang paling pas adalah lead dua makanya lead dua adalah lead yang paling penting yang kita biasanya lihat pertama kali lead dua kenapa? karena lead dua itu menggambarkan arah aksis jantung nah dia sama kan lead dua coba kalian lihat arahnya AVR arah AVR AVR itu kan dia membelakangi jantung makanya arahnya AVR nanti selalu terbalik karena arah AVR terbalik kalau dia terbalik artinya benar kalau AVR-nya justru malah menghadap ke atas menghadap ke atas ya maka biasanya lead-nya salah terbalik antara tangan kanan dengan kirinya kalau ini coba lihat aksis dari arah pemasangan V1 sampai V6 kita lihat dari gini kan ini kan biasa kita pasang sendiri itu kan sering dipasang coba lihat arahnya arahnya akan jadi makin ke V3 V4 V5 ke V6 dia akan makin searah aksis jantung makanya V1 atau V2 biasanya terbalik kenapa? karena dia membelakangi aksis jantung seperti itu satu masih searah tiga kadang searah kadang tidak jadi tiga karena tiga itu tegak lurus dengan aksis jantung biasanya R dengan S itu setengah-tengah itu biasanya intinya jadi ini ini dasar-dasar kita untuk melihat resultansi gaya nah kalau EKG normal seperti ini ya EKG normal kenapa kita lead 2 tadi karena dia paling searah atau aksis jantungnya paling searah dengan lead 2 ya jadi makanya lead 2 itu menggambarkan posisi jantung normal kalau dia terbalik ke bawah atau dia lebih menghadap ke bawah artinya aksisnya berubah tapi untuk melihat aksis 1 dengan AVF ya aksis itu 1 dengan AVF resultansi gaya dari 1 dengan AVF ini kan 1 1 ke sini AVF ke bawah itu jadi aksis kenapa? karena arahnya aksis jantung ke sini resultansi dari 1 dengan AVF kita tidak banyak belajar itu ya kita kaitkan aja dengan fototorak ya nah rule untuk fototorak kalau kita berbicara mengenai dari kanan ke kiri maka kita berbicara mengenai konduksi konduksi itu artinya waktu jadi makin jalan EKGmu keluar dari printer EKG itu makin jalan 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 keluar ya keluar pelan-pelan itu artinya ada waktu yang bergerak di situ satu kotak kecil oh masih ada lagi ntar sorry nah kalau dia dari bawah ke atas ini namanya amplitudo amplitudo sama dengan amplitudo itu apa ya besarnya voltase dari yang dihasilkan dari sistem kelistrikan jantung nah kita bisa lihat di sini ini pelajaran dasar ya satu kotak sedang ini isinya 5x5 kotak kecil dan satu kotak kecil ini kita bisa analogikan kalau waktunya waktu kan yang ke ke kiri ya waktunya 0,04 second kalau tingginya 0,1 millivolt jadi bisa dilihat jadi kalau dia satu kotak sedang ini 5 berarti 0,04 kali kali 5 berarti 0,2 second terus tingginya 0,1 kali 5 jadi 0,5 jadi setengah volt setengah millivolt ini satu satu kotak satu kotak sedang jadi satu kotak kecil 0,04 second satu satu kotak kecil juga untuk amplitudo 0,1 millivolt nah kita belajar gelombang P gelombang P itu adalah gelombang yang pertama kali muncul dan dia merepresentasikan depolarisasi dari atrium pengertian depolarisasi baca sendiri ya jangan malas ya kita gak belajar itu hari ini jadi gelombang P adalah depolarisasi atrium jadi kalau mau tahu atrium maka lihat gelombang P bukan yang lain hanya P hanya P dilihat di lid mana lid 2 lihat lid 2 gelombang P normalnya gelombang P tingginya harus kurang dari 2,5 kotak ada yang juga bilang 3 ya ada yang bilang 2,5 atau 3 kotak lebarnya waktunya adalah 3 kotak kurang dari 3 kotak jadi waktunya ini kurang dari 0,12 tingginya 0,25 millivolt jadi lihat lebar sama tinggi kalau ada perubahan daripada tinggi ini dan lebar ini berarti ada kelainan di atriumnya jadi kalau kita bicara atrium kita bicara P bukan yang lain kalau di fototorak di fototorak kita bisa melihat atrium kanan itu di sisi sebelah kanan dari vertebra ini kan vertebra ya vertebra maka atrium kanan dia akan mengisi di sini kalau ada yang pernah lihat operasi jantung kalau kita buka sternum terus dibuka atrium kanan persis ada di sini kalau kalian pasang CVC CVC atau CDL double main kalian akan lihat dia akan masuk double mainnya masuk ke venakapa superior habis itu mentok di sini nah dia tipnya akan ada di right atrium maka ini adalah right atrium nah kalau berbicara mengenai atrium kiri maka kita harus berbicara mengenai pinggang jantung nah ini pinggang jantung pinggang jantung ini namanya pinggang jantung kalau yang ini apakah ini pinggang jantung jawabannya bukan kalian harus tahu ini namanya aorta kenapa ini aorta coba kalian lihat coba kalian perhatikan atau jelas ya disitu ya ini ada arkus aorta masuk ke aorta descendant ini ada garisnya nih garis turun ke bawah ini aorta descendant turun ke bawah jadi ini bukan pinggang jantung yang pinggang jantung itu yang ini nah apakah pinggang jantung itu atrium kiri oh belum tentu kenapa karena pinggang jantung dibentuk oleh tiga struktur nah tiga struktur ada yang namanya pulmonari arteri PA ada namanya pulmonari vein atau PV sorry dan ada yang left atrium bukan left ya left atrium nah jadi kalau untuk melihat atrium kanan lihat di sebelah sini untuk melihat atrium kiri salah satunya adalah pengisi struktur di pinggang jantung ingat jangan salah-salah PA-PV-LA PA-PV-LA nah kenapa bisa seperti itu coba lihat di anatominya biasa kan lihat seperti ini di sobota ya pakai sobota dulu ya sekarang masih pakai sobota bukan ya dulu saya pakai sobota ada yang pakai spaltoholz ada yang yokochi ya tapi kita pakainya sobota biasanya nah kalau kalian lihat penyusun pinggang jantung tadi kan lihat ya arkus aorta ini ya arkus aorta turun ke aorta descendant arkus aorta descendant ke bawah tadi kita udah jelaskan ya nah yang menyusun pinggang jantung yang tadi itu ada tiga pulmonari arteri pulmonari vein ini pulmonari vein pulmonari vein ada empat ya ada yang di di kanan ada dua di kiri ada dua ini namanya lap upper sama lap lower pulmonari vein dan ini namanya lap atrium salah satu salah dua atau salah tiga membesar maka bisa menyebabkan pinggang jantungnya jadi prominent jadi melebar jadi menghilangkan pinggang jantung jadi bisa kalau ini nanti salah satu salah dua atau tiga-tiganya membesar dia akan membesar ke sana jadi jadi kalau bicara atrium tadi ini atrium kanan disini ya atrium kanan disini kalau pasang CPC kan masuk sini tuh pasang double lumen masuk sini ujungnya disini maka tadi ini adalah atrium kanan nah disini di pinggang jantung atrium kiri paham ya atrium kanan atrium kiri saya balik atrium kanan disini ini pinggang jantung salah satu penyusunnya adalah atrium kiri nah oke apa yang terjadi kalau terbalik gambarnya terbalik gambarnya apa yang terjadi kalau apa yang terjadi kalau dia pembesaran atrium kanan right atrial enlargement kita kita menyebutnya di EKG namanya P pulmonal tadi P pulmonal itu artinya P nya tinggi atrium kan bicara P bicara P kalau terus tadi tingginya di atas dua setengah eh kurang dari dua setengah kota untuk amplitudonya jadi ini kita hitung satu dua tiga empat kotak malah artinya P nya runcing P nya runcing dan tinggi nah ini namanya P pulmonal P pulmonal pulmonal itu pulmonal 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 itu membicarakan atrium kanan kanan ya kalau sebentar P mitral mitral itu membicarakan kiri jadi ingat-ingat aja kalau P pulmonal dia tinggi dan ada right atrial enlargement kira-kira kalau dia nanti di fototorak kita akan menemukan pembesaran ini ya bedakan besarnya ya tadi di fototormal ini dia itu jaraknya tidak ada sih ukuran jaraknya ya nggak ada batasan mau berapa ya cuman kita lihat ini atrium kanan nggak seberapa jauh dari vertebra tapi kalau di sini nah kalian lihat ini adalah right atrial enlargement coba kalian lihat ini ada lingkaran disini ada yang tahu apa ini kalau yang tahu kasih di kolom chat ya boleh ya saya baca kalau pernah pernah ikut operasi jantung pasti lihat ini namanya katup sintetik ini namanya katup sintetik jadi biasanya kalau orang ganti katup mitral ganti katup mitral posisinya disini kalau ganti katup mitral biasanya terjadi pembesaran atrium kanan karena backward mekanisme kemudian kalau pembesaran jantung sorry pembesaran atrium kiri maka P nya berbentuk huruf M namanya P mitral khasnya M mitral gampang kan P mitral mitralnya dimana kiri kiri mitral kiri bentuknya M jadi enak enak ngapalnya P mitral bentunya M dan dia mitral ada di kiri jadi left atrial enlargement jadi kalau tadi terjadi pembesaran atrium kiri maka kita bisa lihat pinggang jantungnya menjadi prominent jadi melebar pinggang jantung kan disini ya harusnya ada yang juga bilang pinggang jantungnya hilang kenapa hilang karena normalnya dia disini dia kita tidak bisa lihat lagi sekarang makanya hilang tapi bahasa yang paling benar normalnya dia melebar pinggang jantung ya oke udah paham ya jadi kalau P mitral bentuknya tinggi dan runcing ciri khasnya disini pembesar kalau P pulmonal dia pembesaran di pinggang jantung bagaimana kalau dua-duanya ya seperti ini bisa juga ada bentuknya seperti M dan dia juga meninggi ya ini berbesar dua-duanya nah ini kasihan ini khas sekali khas ini bisa karena mitral ini namanya mitral heart configuration jadi membesar di atrium membesar di pulmonal kalau kalian tahu mekanismenya ya kalau jadi mitral stenosis maka pasti LA-nya akan melebar karena susah darahnya keluar ke ventricle kiri karena ada stenosis di mitral jadi ini akan melebar ya melebar ini akan melebar pulmonary vein melebar paru-paru nanti jadi hipertensi kemudian backward lagi ke atrium ventricle kanan dan atrium kanan makanya ya jadi namanya backward mekanism kiri yang rusak kanan ikut-ikut rusak jadi dia tinggi dan ada takik seperti ini kayak M jadi atrial enlargement dua-duanya bisa melebar kemudian kita bicara mengenai ventricle kalau bicara mengenai ventricle berarti kita bicara mengenai gelombang QRS karena gelombang QRS itu merepresentasikan ventricle gelombang Q adalah refleksi negatif pertama jadi yang turun pertama itu Q yang naik pertama itu R dan yang turun setelah R itu S jadi jangan kebalik ya refleksi negatif pertama itu Q jadi yang yang turun pertama kali Q kemudian yang naik pertama kali R yang turun setelah R namanya S kalau normal EKG kalian lihat aja konfigurasinya mau kalian tahu R, Q, R, S jangan pusing yang mana Q yang mana R yang mana S nggak usah pusing kalau kalian melihat Q, R, S normal di V1 sampai V6 jadi nanti kalau kita mau lihat ventricle lihatnya di V1 sampai V6 kalian lihat ini kalau positif pertama artinya apa? positif pertama artinya R berarti ini nggak punya Q ini R kalau ini R ini R ini Q baru muncul di sini Q baru muncul di sini jadi ini R ini S jadi di EKG normal kita bisa lihat S nya itu S lebih banyak artinya ini lebih negatif kemudian yang kedua ketiga mulai sama keempat kelima ke enam nanti dia menjadi positif jadi negatif sama ke arah positif itu ciri khas di EKG normal kalian bisa lihat konfigurasinya ya jangan salah jadi yang apa namanya di V1 negatif masih negatif ini sudah sama ini makin positif 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 jadi seperti itu nah coba kita lihat ventricle hipertropi kalau di dimana di fototorak saya biasa memakai istilah rounded dan grounded jadi untuk membedakan dia kiri dan kanan ada namanya grounded grounded dan ada namanya rounded kalau grounded artinya apexnya tertanam kalau rounded artinya apexnya terangkat jadi kayak pantatnya siapa ini ya dia terangkat dan nanti namanya sudut kardioprenikus kardio itu jantung prrenikus dia oprahma jadi kalau dia sudutnya seperti ini kelihatan sudutnya dan dia membesar jadi khasnya membesar ya jadi CTR-nya sudah di luar kepala dia harus lebih dari 50% kalau dia sudut kardioprenikusnya lancip seperti ini nah itu artinya dan membesar itu artinya apexnya rounded atau apex jantungnya terangkat tapi kalau kita tidak bisa melihat sudut seperti ini nah ini namanya apexnya grounded atau tertanam untuk yang tertanam itu LVH untuk yang terangkat itu RVH kalau ini gagal jantung kiri misalnya kardiomiopati dilatatif gagal jantung kiri kalau ini kalau anak-anak biasanya di tetralogi follow jantungnya bentuk sepatu atau terungkus arteriosus banyak tuh ini biasanya ini foto kecil yang foto anak jantungnya terjadi RVH right ventricle lipotropi makanya apexnya terangkat oke apa yang kita lihat di EKG ini ada yang coret gimana cara ini nya cara apa cara hapusnya nah untuk ini kan aksis normal seperti ini ya tadi sudah kita lihat yang normal di V1 V2 nya dia negatif makin ke V6 dia makin positif kalau terjadi relief ventricular hipertropi aksisnya kan makin kesana nih ya makin kesana makin tadi makin kesana ya karena kenapa otot disini makin tebal maka disini akan makin dalam tetap sama konfigurasinya karena kiri ya kiri kan lebih tebal ya tapi dia kirinya ini makin tebal tetap sama konfigurasinya dia makin awalnya negatif di akhir V5 V6 akan jadi positif tapi dia menjadi makin dalam makin dalam dan ini menjadi makin tinggi V1 apa namanya di V1 nya makin dalam di V5 V6 nya makin tinggi nah syaratnya adalah kalau yang negatif ini dengan yang positif ini kamu jumlahkan dia harus lebih dari 35 kotak kecil eh ya 35 kotak kecil atau 7 kotak sedang jadi kalau ini kamu tambah dengan itu harus lebih dari 7 kotak sedang atau 35 kotak kecil ini tambah ini atau ini tambah itu jadi 7 kotak sedang atau 35 kotak kecil ada juga kriteria yang bilang kalau di AVL nya R nya di AVL lebih dari 11 mm 11 kotak kecil juga bisa dikatakan LVH tapi kalau saya sih pakai yang ini nah ini kita bisa lihat nah coba lihat konfigurasinya konfigurasinya masih normal yang di V1 nya masih negatif sampai di V6 positif tapi dia dalam coba kita jumlah 1 2 3 4 setengah 5 6 7 8 9 setengah hampir 10 makanya ini jadi namanya LVH kalau LVH analoginya maka dia akan jadi jantungnya tertanam apex jantungnya tertanam coba lihat ini apa nih ada yang tahu ini apa ini dimasukkan di subclavia ada 2 ya lid ya ada 2 lid ya dimasukkan ke subclavia kemudian ditancapkan di ventricle kanan ini kan masuk subclavia kan masuk ke venakapa superior masuk di RA masuk ke ventricle ini namanya pacemaker ini namanya generatornya ditanam di bawah kulit ini biasanya pada kardio miopati dilatatif jadi jantungnya nggak karu-karuan besar semua chambernya ini juga besar ini juga besar hilang pinggangnya ini aortanya jadi dibantu pakai alat pemahas jantung bagaimana kalau dia ventricle eh sorry ventricle kanan kalau ventricle kanan kan ini yang melebar ya sorry ini yang membesar ya nah kalau pembesaran ventricle kanan ya aksis jantungnya berubah ini hampir berlawanan dengan aksis ini ya karena dia berlawanan maka karena dia berlawanan karena EKG itu resultansi gaya maka kalian akan melihat melihat arah EKG dari jantung normal akan berkebalikan nah coba lihat kalau ini kan defleksinya negatif ini kan negatif ya ini kan negatif ini positif akan terjadi sebaliknya pada pembesaran ventricle kanan di V1 V2 nya dia positif nanti makin mengarah ke V3 V4 V5 V6 baru makin negatif jadi seperti itu jadi syaratnya biasanya biasanya R di V1 ini jarak ini di atas 7 mm 7 kotak kecil ya atau R dan S rasio di atas 1 kalau ini dibandingkan dengan itu ini ya kalau ini dibandingkan dengan itu dia rasionya lebih besar 1 artinya apa lebih tinggi yang positif daripada yang negatifnya atau R V1 dan S di V6 di jumlah ini tambah ini di atas 11 kotak kecil itu salah satu kriteria boleh dimasukkan terserah nah disini kita bisa lihat ya tadi ya kalau dia normal V1 harusnya negatif defleksi negatif dan di V6 harusnya makin positif nah ini kan kita berkebalikan dia positif baru ke V5 V6 makin negatif kalau dianalogikan di gambar ini apexnya jadi grounded eh sorry rounded rounded dia terangkat seperti itu karena yang membesar ventricle karena yang membesar yang kanan disini kanan ya karena yang membesar disini dia akan mendorong ventricle kiri ke atas karena yang membesar disini kalau yang membesar di kiri dia akan membesar mendorong ke bawah seperti itu nah satu lagi bonus ya karena kita mengaitkan EKG dengan fotothorak berarti kita bicara ruang ruang dimensi membesaran kita gak bicara yang mana yang ischemic yang mana yang blok kita gak bicara itu ini slide terakhir saya kita bicara mengenai pericardial effusion artinya ada yang membesar tapi jantungnya jadi kecil kenapa? karena dia berenang di antara cairan ini ekonya ya bagus sekali gambar ekonya ya nah kalau kita lihat di jadi ini bisa bercerita kita bercerita foto ini kalau kelihatan dari luar karena ini dua dimensi jantungnya kelihatan segede gaban hampir wall to wall ini kan yang wall wall hampir wall to wall bahkan ada yang pernah saya dapat yang saya kerjakan dia wall to wall sudah sampai sini ke wall sini namanya wall to wall heart kalau kelihatan dari sini jantungnya sangat gede besar tapi ternyata kalau dia di Eko jantungnya melah kempes seperti ini kenapa? karena dia berenang-renang di banjir cairan nah ini kita biasa namakan bottleneck bottleneck sign ada yang bilang juga yang namanya labu Ellen Mayer pernah praktikum kan di di laboratorium kalau pernah lihat labu Ellen Mayer yang pantatnya besar seperti ini nah ini mirip atau bottleneck juga boleh ada yang bilang seperti itu nah kalau dilihat dari foto torak gede banget jantungnya ya tapi ternyata kalau dia di Eko jantungnya kempes kenapa? karena berenang di cairan efusi perikat nah bagaimana hubungannya dengan EKG-nya? di sini ada tiga yang bisa kita lihat karena jantungnya itu kempes artinya apa? kardiac outputnya kecil kalau kardiac outputnya kecil maka dia harus bekerja bekerja berkontraksi lebih banyak maka dia pasti taki kardi coba lihat di sini taki kardi ada yang masih nggak cara hitungnya? gampang ya kalau melihat dia taki kardi dia harus lebih kecil daripada tiga kotak tiga kotak sedang lebih kecil dari tiga kotak sedang kak ini? ya ya ini satu dua tiga dia lebih kecil R2R-nya lebih kecil daripada tiga kotak sedang artinya dia lebih dari seratus pasti kalau dia tiga kotak sedang R2R dia akan seratus kalau kurang dari itu pasti di atas seratus nah terus yang kedua apa yang kita bisa lihat ini namanya high voltage sorry high voltage kebalikannya low voltage coba lihat ini kecil-kecil ya kenapa kecil-kecil? karena jantungnya itu nggak bisa memompah atau berkontraksi secara maksimal jadi dalam apa namanya dia berenang di dalam cairan tergencet jadi compliance-nya makin kecil makanya amplitudenya menurun nah yang ketiga ada yang bisa dilihat disini adalah ada alternans dari QRS-nya jadi ada yang tinggi ada yang rendah ada yang pendek ada yang setengah pendek semua nggak sama kenapa? karena di luarnya ini ada cairan dan cairannya itu kan dia bergerak-gerak dalam sini ya jadi apa namanya kontraksinya tidak konsisten karena kontraksinya tidak konsisten jadinya alternans R alternans namanya kalau tidak salah jadi ada yang pendek ada yang tinggi ada yang sedang jadi dia tidak teratur amplitudenya jadi ada tiga yang bisa saya highlight dari sini di EKG pertama low voltage yang kedua dia R-nya alternans yang ketiga adalah TAKIKARDI oke sekian dari saya kita diskusi aja mudah-mudahan saya bisa jawab ya oke ada 164 yang masuk wah mungkin banyak ada yang bertanya nggak? kalau ada resen aja ya kita nggak banyak kok Aldi sudah masuk belum Aldi? ini nggak sih Aldi? yang punya tugas nggak masuk kali ya Aldi oh ada Aldi Bakari Aldi Bakari gimana? coba saya unmute udah bisa tuh kalau bicara oh iya udah banyak tuh yang jawab pacemaker-pacemaker katuk buatan ring ah udah betul ada yang dari Faisal nih ya Kalimantan Tengah Malang ada yang dari Palopo yuk deh ada yang bertanya nggak? kalau ada yang bertanya raise hand kita bukakan ini kita bukakan apa? udah selesai cuy oh si Aldi ada acara keluarga wah banyak alesan si Aldi halo dokter izin bertanya dari Emanuela Hanani kalau ring jantung di foto CXR apakah kelihatan? terima kasih iya kelihatan jadi ring jantung dengan katub dia kelihatan kenapa? karena ring jantung tetap ada markernya jadi kalau setelah di foto markernya itu berubah warnanya jadi putih kayak yang tadi kalau bedakannya biasanya kalau ring lebih tipis ininya lebih tipis apa? lebih tipis highlightnya apa? garisnya itu lebih tipis daripada replacement yang diganti katup ring katup buatan isin bertanya dokter dari Maria Carolina untuk kardiak tamponet apakah memiliki gambaran mirip efusik perikat oke jadi tamponet tamponet jantung itu diagnosa klinis sedangkan efusik perikat itu diagnosa radiologis jadi kalau kamu bilang tamponet jantung ini tamponet nih pasiennya nah itu artinya kita lihat klinis apa teriasnya ada yang bisa coba di kolom chat ada yang bisa tahu teriasnya tamponet jantung coba ditulis terias back iya benar terias back apa ininya ada kan tiga tuh ya oh si Meli si Meli udah benar hipotensi JPP meningkat Muffle Heart Sal hipotensi bunyi jantung menjauh distansi JPP oke good jugular vein distansion JPP hipotensi suara jantung menjauh suara menjauh JPP meningkat udah jago ya tapi udah pernah lihat belum pasiennya udah pernah lihat pasiennya belum pernah belum pernah iya jadi jadi pada kasus kardiak kardiak tamponet ya ada teriasnya itu tapi kalau misalnya ketemu jangan tunggu tamponet dulu baru ketemu harus ketemu terias nih kalau tidak ketemu teriasnya ya dia kita gak usah apa-apain dulu gak begitu jadi apa namanya jadi tamponet tamponet artinya adalah diagnosa klinis kalau pasiennya sudah jatuh ke dalam low cardiac output karena jantungnya udah kegencet kalau jantungnya kegencet artinya gak bisa diisi kalau gak bisa diisi artinya gak ada yang keluar ke seluruh tubuh itu low cardiac output akibat dari tamponet jantung sebelum itu terjadi kita harus bisa diagnosa dia ya jadi gak harus ada ketiga-tiganya gak harus ada JVP meningkat tidak harus muncul hipotensi dulu baru kita apa namanya tegakkan diagnosa salah satunya ada kita harus curiga apalagi kalau suara jantungnya udah mulai menjauh suara jantungnya menghilang kecil itu di auskultasi kita udah bisa atau patut curiga apalagi pasien dengan riwayat keganasan ya biasanya keganasan di paru dia sudah metastasis ke pleura atau perikat nah dia akan mengisi itu terus ke rongga perikat jadinya bisa jadi efusi perikat masif kalau gambarannya di fototorak di fototorak ya bisa aja gradasinya ada mulai dari jantungnya segini atau mulai membesar segini sampai akhirnya segini sampai wall to wall itu bisa ada gradasinya itu jadi kalau kalian lihat di gambaran radiologi sudah seperti bottleneck sign atau seperti labu Ellen Mayer kita patut curiga jangan tunggu sampai klinis pasien karena kita mengobati klinis ya jangan tunggu sampai klinis pasiennya muncul tiga-tiganya baru kita obati cara obatinya ya biasanya kita pakai perikardiosentesis perikardiosentesis kalau ada echo pakai guiding echo kalau tidak ada echo pakai di subsipoid pakai di subsipoid pasien ditundukkan seperti ini jarumnya diarahkan ke skapula kiri tip skapula kiri tip skapula kiri sambil diaspirasi kalau udah keluar artinya udah benar tapi hati-hati coblos jantung ya tapi gak usah khawatir kenapa karena kalau dia jantungnya berenang-erenang ya artinya ada ada cairan disana yang harusnya kalian ketemu itu dulu baru ketemu jantung gak usah khawatir jadi diagnostik echo kalau gambaran fototorak kan dua dimensi ya hanya panjang kali lebar jadi kita tidak bisa menentukan dia cuma tanda-tanda efusinya tanda-tanda efusinya perikardial efusian tadi bottleneck sign atau apa tuh lagu Ellen Mayer untuk tindakan perikardiosintesis apakah perlu bantuan dari echo sebagai EKG oh maksud saya echo kalau ada echo harus dipakai kenapa karena nanti di echo kamu bisa masukkan jarum jarummu bisa kelihatan di echo itu jarummu kena mana jarummu masuk ke mana jarummu masuk ke jantung kamu bisa lihat kalau tidak pakai echo ya namanya mata kita jadi lebih kabur ya echo kan mata kita mata tambahan mata tambahan yang diciptakan untuk melihat ke dalam kalau misalnya kita gak punya echo ya gimana lagi namanya blind jadi kita tusuk blind sama pakai perasaan oke ada yang bertanya lagi enggak disin tanya dok apakah GP boleh melakukan perikardiosintesis ya boleh lah kenapa enggak boleh jadi perikardiosintesis itu saya gak tahu sekarang jadi standar kompetensi berapa ada yang tahu enggak ada yang tahu enggak perikardiosintesis itu jadi standar kompetensi dokter berapa kalau empat berarti harus bisa sampai mengerjakan kalau kalian tidak ada dokter jantung disitu yang bisa mengerjakan dan kalian satu-satunya dokter ya kerjakan aja kenapa takut tapi harus di inform konsen pasiennya di inform konsen itu artinya diberi komunikasi diberi informasi dan diberi edukasi sampai apa aja sih KIA itu apa yang mau dilakukan melakukan bagaimana biusnya apa resikonya apa komplikasinya apa perawatan terakhir bagaimana jadi kalian harus jelaskan ke enam itu sama pasien atau keluarganya kalau pasiennya mungkin udah gak karu-karuan udah gak sadar jelaskan ke keluarganya bahkan sampai yang terburuk kalau perikardiosintesis ya jelaskan sampai kematian di meja operasi pada saat tindakan dan sebagainya isi bertanya dok untuk perikardiosintesis berapa banyak yang harus dikeluarkan dok kalau seandainya tidak ada berapa banyak yang dikeluarkan kalau kamu bisa keluarkan semuanya keluarkan semuanya tapi kalau udah berat udah berat ya misalnya udah gak bisa lagi yaudah cukup dan kalian sambil lihat sambil lihat perbaikan klinis kalau kalian benar mengeluarkan darah yang ada di perikardiosintesis itu ya artinya artinya kalian udah dijalankan yang benar artinya ada perbaikan klinis dengan pengurangan darah dari rongga perikard itu maaf dok kalau misalnya gak ada eko apakah ada tanda-tanda kalau pas perikard keterusan kena jantung gak ada tergantung ya tergantung jadi isi cairan perikard itu macam-macam kamu pernah lihat nana di perikard gak kalau saya berapa bulan lalu bisa kerjakan ya jadi ada MPM MPM di perikard isinya nana jadi kita gak tahu pasiennya demam demam di foto E adalah Bu Ellen Mayer di eko ada cairan pas dikeluarkan waktu itu saya operasi ya pakai terbuka secara pembedahan bukan perikardiosintesis keluarnya nana terus bisa darah kalau keganasan biasanya cairannya hitam cairannya merah kehitaman kayak darah vena kalau trauma harusnya darah segar kalau dia tumor bisa merah bisa cairan serus warna kekuningan jadi kalau kalian bilang kalau kalian bilang tahu tanda-tandanya keterusan atau tidak tergantung kalau inisialnya darah karena trauma ya kita harus hati-hati ini benar darah yang kita sedot di perikard atau keterusan sampai ke atrium kanan ya itu apa yang perlu tapi kalau misalnya inisialnya inisialnya keluar serus warna kekuningan sampai akhirnya kalian majukan jarum lagi sampai merah ya artinya mungkin ya kamu sekejantung dok izin bertanya kalau misalnya ada ciri kegangguan elektrolit tapi di perifer nggak ada pemeriksaan lab apakah dapat keamanan EKG menunjukkan gangguan ya hiperkalemia ya kalau hiperkalemia titol ya hiperkalemia T-nya tinggi kalau hiperkalemia saya lupa kalau hiperkalemia itu titol ya apakah boleh ditata laksana apakah boleh ditata laksana itu saya tidak tahu karena saya tidak pernah menterapi hiperkalemia pakai modalitas titol hati-hati memberikan kalium pada pasien yang kita tidak jelas tidak tidak apa hati-hati mengkoreksi kalium pada karena kalian akan kasih insulin kalau koreksi hiperkalemia hati-hati nanti pasiennya jadi hipoglikemi hipokalemia gelombang U kalau tidak salah saya lupa kalau hipokalemia nanti saya coba baca lagi biar kita sama-sama baca ada pertanyaan lagi tidak sebelum kita tutup sudah pada daftar belum kelasnya dokter Marina sudah oke sudah dokter Marina itu kakak kelas saya dulu di UNER kalau tidak salah beda dua tahun orang yang baik nanti kalian harus banyak bertanya di sana sudah ya oke sudah pada daftar jangan lupa daftar ya oke kiranya ekor bisa diganti USG nah jadi ekor dengan USG itu sebenarnya alatnya sama apanya yang beda ada yang tahu gak ekor dengan USG itu alatnya sama apa yang beda propnya dok prop prop ya good 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 propnya coba saya cari ya prop bentar ini kelihatan gak kalian lihat kalian lihat nih lihat gak ya kelihatan gak ini ya saya gak bisa lihat chatnya kalian mana chat 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 jadi ini ada 4 prop ya tolong dong satu orang nyaut ini kelihatan gak kelihatan dok oke terima kasih ini ada 4 prop jadi kalau kalian lihat mesin USG sebenarnya mesin USG nya kalau USG nya yang mahal yang color yang ada yang 4 dimensi itu biasanya bisa untuk ditempatkan semua prop jadi ujungnya aja yang beda jadi ujungnya aja yang beda kalau ini yang ini ini namanya prop echo ini namanya prop echo kalau ini prop vaskuler vaskuler tiroid breast mama ya pakai ini kalau ini di perut yang konveks kalau ini transvaginal kalau gak salah jadi kalau untuk transvaginal ultrasound pakai yang ini karena ini ada bentuk corongnya ya dimasukkan ke vagina bedanya apa bedanya frekuensinya kalau frekuensinya jadi kalau kalau prop itu kalau frekuensinya tinggi kedalamannya rendah kalau frekuensinya rendah kedalamannya tinggi dia bisa melihat lebih dalam saya ulang kalau dia frekuensinya rendah kedalamannya akan lebih baik jadi dia tingkat kedalaman yang bisa dia lihat lebih banyak tapi gambarnya tidak clear kalau frekuensinya rendah kalau frekuensinya tinggi kedalamannya jadi jadi dia tidak bisa melihat organ dalam jadi prop vaskuler ini prop vaskuler ini frekuensinya dia tinggi dia bisa 10 sampai 15 tapi dia hanya bisa lihat 5 sampai 7 cm kedalamannya makanya untuk vaskuler kan di permukaan itu bisa kelihatan tapi gambarnya jelas kalau prop ini prop ini namanya prop perut harus frekuensinya rendah 3,5 Hz 2,5 Hz biar dia bisa melihat organ dalam yang jauh ginjal bisa dia lihat organ dalam bisa dia lihat tapi gambarnya kurang jernih kalau ini tengah-tengah kalau tidak salah kalau jantung tengah-tengah kalau transfaginal saya tidak tahu karena saya pakai biasanya yang vaskuler kadang juga pakai perut kadang juga pakai prop eco oke dan satu mesin bisa kadang pakai 4-4 nya prop tergantung disediakan apa enggak tergantung mesinnya itu support ke 4 prop ini apa enggak oke kalau pasien sudah lakukan pemasangan pacemaker atau misalnya sudah dilakukan si ABG kira-kira kamar EKG nya seperti apa ya dok kalau sudah dilakukan pemasangan pacemaker atau sudah dilakukan si ABG kira-kira gambar EKG nya seperti apa ya dok ya bisa aja normal bisa normal cuman kalau dia pasang pacemaker artinya apa jantungnya dipacu yang sebelumnya pasti beradikardi karena kalau pakai pacemaker pasti dia beradikardi nah jadi heart rate nya bisa diatur ya jadi kalau pacemaker itu kan diatur-atur ya heart rate nya bisa dijadikan 60 bisa dijadikan 70 bisa dijadikan 80 tergantung operatornya tergantung apa nanti ada ada apa namanya ada ya ada operatornya nanti yang kerjakan itu saya pribadi tidak pernah pasang pacemaker kalau si ABG sering ya kenapa karena pacemaker itu dipasang teman sejawat kardiologi dok saya ingin menanyakan tentang oculocardiac reflex yang mana itu ya itu kenapa ya dok dan bagaimana cara mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan dari oculocardiac reflex saya tidak tahu oculocardiac reflex itu apa nanti saya coba cari ya ya saya tidak tahu ada pertanyaan lagi izin bertanya dok untuk tindakan Tafi pada kasus apa aja oh udah tahu ada yang tahu Tafi ya jadi transaortic saya lupa kepanjangnya Tafi jadi ada sekarang dulu kan kita mengganti jantung katup aorta nanti saya cari kepanjangannya lupa saya kepanjangnya Tafi Tafi aortic surgery trans catheter aortic valve replacement jadi jadi untuk melakukan tindakan penggantian katup aorta dulu itu kita pakai sampai sekarang sih kita pakai operasi pembedahan membuka jantung Tafi aortic saya share screen dulu ya biar kalian tahu aja jadi dulu kita lakukan pembedahan pembedahan sampai sekarang sih masih di Indonesia belum ada operator yang mumpuni melakukan tindakan-tindakan ini tapi di luar udah banyak ya dulu kita harus buka jantung dibuka aorta ini dilihat kemudian di 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 kemudian diganti implantasi katup yang baru kalau sekarang ada namanya Tafi trans catheter aortic valve replacement TAVR nah ini masuknya lewat mana jadi ada catheter dipasang dipasang lewat di femoral ya jadi arteri femoralis kalau arteri femoralis kalian bayangkan di kemudian dari bawah itu kita dorong ke atas tindakan intervensi seperti ini sampai ke sini kemudian ada caranya nanti katupnya bisa di apa di yang rusak itu bisa dilebarkan kemudian diganti dipasangkan katup yang baru jadi tidak pakai pembedahan tapi di indonesia sudah beberapa kali dicoba ya sudah beberapa kali di harapan kita tapi untuk rutin dilakukan belum kenapa karena alat ini muahal pakai banget dan BPJS tidak bisa mengganti ini itu problemnya jadi yang yang di cover BPJS pembedahan terbuka harus buka tulang dada buka sternum dibuka jantung pakai mesin ini di XCC kemudian diganti ditutup oke kalau old myocard infart bisa dilihat dari ronsen nggak dok? EKG nggak dok? ya jadi kalau untuk myocardial infart coba kalian pikir infart itu terjadi gangguan di muskulus dari otot jantung wall jantung kardiak wall jadi terjadi ke lain apakah bisa kelihatan infart di fototorak? jawabannya tidak nggak bisa kan? nggak bisa apakah ada kriteria khusus untuk CABG? apakah sama dengan infart dilakukan CABG? wah ini panjang sekali nih ini kalau bicara infart myocard bicara kapan PCI kapan apa? kapan PCI kapan DCABG nanti saya bikinkan IG Live kayaknya minggu depan akan ada IG Live saya mengenai nyeri dada sama dokter jantung kardiak intervensi lah nanti kalian ikut aja kalau mau tau yang mana yang DCABG yang mana yang diintervensi bagusan mana quality of life-nya bagaimana nanti kita di IG Live aja ini harus dibahas khusus terkait soal COPD kemarin pada Ronsen apakah harus ada diafragman datar selahiga melebar baru tegak ya kalau COPD ada itunya ya ada kriterianya dikatakan COPD di mana di fototorak biasanya jantunya dadanya bentuk barel ces COPD ya barel ces kemudian selahiganya melebar kanan-kiri simetris jantungnya teardrop 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 ya jantungnya teardrop dan apalagi tuh apalagi diafragman-nya mendatar ada lagi itu diameter diameter C barel ces X-ray carikan ya saya saya lupa kriterianya itu apa aja yang jelas kalau dia barel ces kalian harus tahu ini namanya barel itu kayak botol kayak drum drum minuman di Eropa karena tuh ada drum barel ya namanya jadi dia bentuknya seperti ini dentong nah kalian bisa lihat disini ya yang bisa kita jadikan patokan adalah diameter anterior diameter superior ini pointer saya kelihatan gak? nyaut dong pointer saya kelihatan gak? oke yuk jadi ini jarak antara ini ke sini jadi superior ke inferior harus lebih jauh daripada jarak ini ke sini jadi ini lebih lebar dari aduh aduh jadi ini harus lebih lebar daripada ini bukan salah ya ini harus lebih tinggi daripada ini jadi normalnya ini harus lebih besar daripada ini ya tapi kalau pada barel ces ini harus lebih lebar daripada ini yang kedua selah-selah iganya itu harus melebar kanan-kiri sama karena kalau salah satu aja yang melebar bisa penemotorak dan lain-lain harus sama terus bentuknya bentuk jantungnya kalian bisa lihat ini teardrop teardrop kayak air mata ya mengecil kenapa? karena karena dia dia jantungnya itu jantungnya sepertinya jatuh kenapa? karena diafragmanya ikut turun kelihatan hampir sama tinggi harusnya diafragma kanan lebih tinggi daripada diafragma kiri karena ada nanti deh kita rencana nanti mungkin bulan depan saya mau buka kelas baca foto torak dan city scan kalian pada ikutlah oke sekiranya sudah jam sembilan satu jam kita bersuah nanti kapan-kapan kalau ada pertanyaan saya bisa saya gak operasi ditanyakan aja terima kasih ya teman-teman sudah bergabung mudah-mudahan ada manfaatnya buat bekal kalian saya pribadi terima kasih sudah membersamai saat ini stay tune di kelas-kelas cerdas med kalau ada pendaftaran kelas-kelas gratis silahkan langsung diikuti terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak terima kasih dok terima kasih dok terima kasih dok terima kasih dok kenapa terima kasih dok terima kasih